Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang sahabat semua di channel Barometer Kehidupan Channel yang berisi tentang motivasi, nasihat dan renungan kehidupan Siapapun anda yang berkunjung dan menonton channel ini Kami doakan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan Kelapaan rezeki, kesuksesan dalam berusaha Dan semoga senantiasa diberikan kebahagiaan dalam hidup Baik lahir maupun batin Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Sahabat kehidupan yang berbahagia Sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan tausia singkat dari guru kita Ustaz Adi Hidayat LCMA Dengan tema kunci sukses membangun rumah tangga Samara Dalam tausia kali ini kita akan sama-sama belajar Bagaimana seharusnya menjadi pasangan yang baik Menurut pandangan Islam Apa saja hal-hal yang dianjurkan dan dilarang dalam berumah tangga Serta kita akan sama-sama belajar Bagaimana agar keluarga kita bisa Samara Sakinah Mawadah Warahmah Bismillahirrahmanirrahim Mari kita sama-sama saksikan tausia berikut ini Kita mulai dengan mak dulu Mawadah Sakinah belakangan itu paling gampang Apa itu Mawadah? Sering diucapkan tapi tidak mudah untuk mempraktekannya Mawadah itu asalnya dari kata Mada Mada Sesuatu yang terkait dengan hal fisik Materi Fisik materi Uang itu Mada Handphone itu Mada Tampilan fisik itu Mada Cara jalan, cara bicara fisikal sifatnya Kata Quran Kalau cinta Kehidupan keluarga Ingin langgeng seperti konsep tadi Saling bantu, saling tolong, saling mengayomi Maka yang pertama bisa diwujudkan itu Mada Mada Sesuatu yang terkait dengan fisik Kalau sifat fisik ini Ingin dibentuk, dimaknai dalam bentuk perhatian, cinta Maka berubah namanya dari Mada Menjadi Mawadah Mawadah itu rasa cinta yang lahir dari perhatian fisik Materi Ini kan gak bisa dipungkiri ya Bapak dengan ibu tertarik menikah kan asalnya dari fisiknya dulu kan Fisiknya Bapak lihat ibu cantiknya Jalannya, anggunnya, akhlaknya Fisikal Ibu lihat bapak juga begitu Gantengnya, komisnya, tegapnya, dompetnya Oh sudah, fisik Fisik, ya betul Fisikal Makanya kata Nabi Ciri orang ketika akan menikah Itu mencari empat hal dulu Empat hal Tunkahul mar'atul li'arba'in Perempuan dinikahi karena empat hal Kenapa disebut perempuan Tidak sebaliknya ke laki-laki Menikah dengan empat hal, tidak Ini sama saja sebetulnya ya Ibu cari bapak itu dengan empat hal Bapak cari ibu pun empat hal Cuma kenapa disebutkan ke perempuan Karena sifat perempuan menunggu Menunggu, bukan mencari Sifat umumnya Satu Maaf Lijamaliha Karena cantiknya Gantengnya Parasnya Tapi mohon maaf ya Mohon maaf Ini kadang-kadang sering keliru Ada jamil, ada jamal itu lain Ada jamilah, ada jamalah Kalau jamil Jamil itu pemiliknya Sifat fisikalnya Tapi kalau jamal Jamal itu nilai keindahannya Kecantikan Kalau dikatakan inner beauty lah Dari akhlak, dari tampilan Konon kalau paras katanya Maaf, kalau cantik itu relatif Kalau jelek itu mutlak Sama dengan ganteng begitu Tapi ada sesuatu Yang kadang saat orang tertarik itu Bukan pada tampilan paras Kadang-kadang orang cantiknya Nilainya 10 Tapi cerewetnya misalnya 11 Pas kan gak enak juga itu Saya beli contoh gini Ibu Sayyidah Khadijah Khadijah Dengan Zainab cantik mana? Udah pernah lihat? Wah, coba lihat Zainab dengan Khadijah cantik mana Pak? Perhatikan ya Zainab itu dalam riwayat Disebutkan Kalau dilihat Dilihat Itu mata sulit berkedip Wajah sukar berpaling Saking cantiknya Pak Makanya Nabi ketika menikah dengan Zainab Itu dituduh oleh orang-orang kafir Quraish Itu Muhammad hanya akan menikah dengan Zainab Karena syahwat saja Tapi terbukti dari Zainab ini Masya Allah Maaf, tidak terlahir keturunan Dan yang paling hebat Ternyata yang disebut dalam mimpi Nabi Yang disebut dalam keseharian Nabi Itu bukan Zainab Bukan pula Aisyah Yang disebutnya Khadijah 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 Ingin tahu bagaimana cantiknya Khadijah Jamal yang bukan Jamilahnya Al-Bukhari nomor hadis yang keempat Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis yang keempat Satu kali Nabi di Guwahira Itu wahyu belum turun Setelah peristiwa Al-Alak Wahyunya sudah turun Kan Jibril turun Menyamar dalam bentuk laki-laki Di peluk Nabi turun Al-Alak Tapi Nabi belum pernah melihat bentuk Jibril yang sesungguhnya Allah Begitu turun dari Guwahira Yang sudah naik ke Guwahira Bisa lihat ya Bagaimana suasananya itu Turun dari Guwahira Wahyu belum turun Di perpengahan jalan Tiba-tiba ada yang manggil Muhammad Muhammad Dari kanan gak ada orang Kiri gak ada orang Depan belakang tidak ada orang Ternyata lihat ke atas Muhammad Muhammad Ada sosok pakai jubah putih Rambutnya gondrong Manggil-manggil Seperti duduk itu antara langit dan bumi Muhammad Muhammad Bapak pulang dari sini Siang-siang Jam 2 Gak ada orang Di depan ada yang manggil Pak Di depan gak ada Kanan-kiri kosong Ke belakang tiba-tiba gak ada orang Lihat ke atas Bayangkan Pak Siang bolong Jubah putih Jubah putih Rambut gondrong Kayak duduk Manggil Bagaimana reaksinya itu Lari Masih sempat Kalau masih sempat Itu bahasa Arabnya Ro'iba Makanya kata Nabi Ro'ib tu minhu Saya takut luar biasa Sampai bulu kuduk naik Tapi masih bisa lari Kalau sudah tidak bisa mengelak Itu bahasa Arabnya Awjas Awjas Quran surah 51 Ayat 24 Ini kisah Nabi Ibrahim Bahkan bahasa Qurannya Nantang kita itu Hey para pembaca Quran Sudah pernah dengar belum Kisah tentang Nabi Ibrahim Yang kedatangan tamu Di malam hari Bukan 1-2 Banyak Banyak Masya Allah Izzahulu alihi Faqalu salamah Bayangkan bu Jam setengah 2 malam Ketuk-ketuk pintu Assalamualaikum Assalamualaikum Dibuka gak? Setengah 2 malam Bukan 1-2 orang Banyakan Assalamualaikum Assalamualaikum Dibuka gak? Sekarang taruhlah berani Dilihat dulu ya Begitu diintip di jendela Ternyata jubah putih Rambut gondrong Ketuk pintu Assalamualaikum Assalamualaikum Dibuka gak? Nabi Ibrahim Perhatikan Tidak banyak tanya Tidak banyak berfikir Dibuka pintu Dijawam salamnya Kola salam Alaikum salam Warahmatullahi wabarakatuh Kau mun mun karun Ini kok kayak orang asing Gak kenal Bukan kompleks ini Kalau orang asing Berarti jalannya jauh Capek Itu tidak banyak ditanya Kalau kita mungkin tanya Ini dari mana Ada keperluan apa Ini tidak Dipersilahkan masuk Silahkan istirahat dulu Karena tahu tamunya lapar Itu sampai cari makanan Pak Bertanya pada istrinya Mah kita punya makanan terbaik Apa malam ini? Karena gak ada makanan Itu masih sempat-sempat Nyembeli anak sapi Lembu Dimasak jadi gulai Untuk tamunya Masalah mulai muncul Ketika sudah selesai Faqarrabahu ilaihim Gulai sudah masak Dibawa Dihadapkan kepada tamunya Duduk Ibrahim Maaf Saat sedang duduk seperti ini Dilihat tamunya Kok makanan gak disentuh? Alatak kulul Kok gak dimakan-makan? Katanya Diperhatikan dari atas sampai bawah Ternyata kakinya gak napak ke lantai Tengah malam Jibah putih Rambut gondrong Gak nyentuh makanan Kaki gak napak dengan lantai Kalau bapak ibu dalam hal seperti itu Apa reaksinya? Yang itu gak bisa lari Gak bisa mengelak Sudah Makanya bahasa Qurannya bukan ro'ibah Fa'aujas minhum khifah Maka takut luar biasa Kata malaikat yang sedang menyamar itu Kamu jangan takut Jangan takut Nah kalau kita dekat dengan Allah Ibu ya Dekat dengan Allah Rajin ibadah Itu akan diturunkan malaikat Menjaga kita supaya gak banyak khawatir Orang yang istiqomah dalam ibadah Itu dijaga malaikat Gak khawatir dia Saya kembalikan kepada Khadijah Nabi lari Sampai di rumah Ketuk pintu Dibuka oleh Khadijah Yang ini yang saya sebutkan Jamalah bu Begitu dibuka oleh Khadijah Khadijah belum bicara Melihat parasnya Khadijah saja Itu setengah kegelisahnya hilang Saking cantiknya Setengah kegelisahnya hilang Lalu ditarik oleh Khadijah Dibawa ke kamar Kata Nabi Zammiluni Zammiluni Mah Tolong selimuti saya Selimuti saya Perhatikan Khadijah mengeluarkan kata-katanya Duhai suamiku sayang Engkau itu orang baik Tidak pernah punya musuh Selalu menyambung silaturahim Yakinkan pada dirimu Saya selalu menampingi engkau Selalu bersamamu dalam suka dan duka InsyaAllah Itu mendengar kata-kata Khadijah Hilang semua kegelisahan Turun wahyu Surah al-mudadfir Ya ayyuhal mudadfirkum Fa'anfir Turun wahyu Poin saya Perhatikan Jamalah yang dimaksudkan dalam hadis ini Itu bukan tampilan fisik Secara material tidak Tapi akhlak Kesempurnaan Kebaikan Ibu maaf saya tanya dulu sebentar Istri Nabi ada berapa Istri Nabi 9 atau 11 11 atau 12 12 atau 13 Ah Tuh Baik Tolong catat betul ya Istri Nabi itu Diizinkan oleh Allah Lebih daripada 4 Karena ternyata Setelah ibu keluarkan di Quran Di sunnah Ternyata Seluruh istri Nabi itu Mewakili seluruh Karakteristik perempuan Di muka bumi Saya ulang ya Nabi Istrinya lebih daripada 4 Diizinkan oleh Allah Karena ternyata Mewakili karakteristik Seluruh Karakter perempuan Yang ada di bumi Jadi ibu itu nanti Tipikalnya ada Yang mirip Khadijah ada Mirip Zainab ada Mirip Aisyah ada Istri Nabi itu Dari yang paling cemburuan Sampai yang paling perhitungan Ada bu Sebelum menikah dengan Nabi Tapi setelah menikah dengan Nabi Ya Allah Mohon maaf ya Dari yang cemburu dunia Jadi cemburu akhirat Kalau si fulanah itu bisa tahajud Dia tidak Dia akan cemburu Dari perhitungan dunia pada akhirat Satu kur Tadinya uang belanja Sekarang satu kurma Bagaimana bisa menjadi ibadah Itu jamalah Jamalah Silahkan Jadi Tolong dicek ya Bapak ibu sekalian Mohon dicek Coba sampai dengan siang ini Coba dicek saat ibu pulang Ibu mirip siapa itu Apa sudah seperti Khadijah Terbarangkali belum Mendekati Zainab Aisyah Hafsah Sempurnakan ya Satu jamalah Dua Dua Kata Nabi Lima liha Karena hartanya Karena hartanya Ini mawaddah Maddah Tapi maaf ada yang salah paham Perempuan mencari laki-laki yang kaya Supaya ingin mapan Hidupnya ingin nyaman Saya saat di Tripoli Ada orang kedutaan mengatakan Mas Andi Nanti kalau menikah Saat ini yang penting itu bukan handsome Yang penting handphone katanya Mewaddah Materi fisikal Tapi orang lupa Hati-hati Orang lupa Lupanya dua hal Satu Yang dimaksud maddah Mal dalam hadith ini Itu bukan tampilan kaya Atau miskin Bukan Maksudnya Kalau seorang suami Ingin mencari calon istri Coba cari perempuan Yang bisa manage Harta suaminya Menyeimbangkan Keadaan pola hidupnya Dengan penghasilan suaminya Maaf pak ya Kalau bapak punya anak Laki-laki misalnya Penghasilan lima juta Maka maksud hadith ini Jangan cari istri Yang zakat molnya Saja sepuluh juta Misalnya Itu gak akan nyambung Gak nyambung Tiga saya percepat Tiga Lina sabiha Nasab Keturunan Latar belakang Pendidikan Tapi yang keempat Ini yang mau saya tekankan Bu ya Pak Akhlak Lidiniha Ini maddah yang paling penting Bekal yang paling utama Lidiniha Kata nabi Lihat perilaku keagamaannya Sopannya Tuturnya Solatnya Mawaddah yang dimaksudkan Dalam ayat Quran ini Mawaddah Waja'ala bainahum Mawaddah warahmat Mawaddah yang dimaksudkan Perhatian fisik Fisikal Ibadahnya Solatnya Bagusnya Akhlaknya Tuturnya Itu yang paling utama Yang paling utama Bapak untuk laki-laki dulu ya Karena ada bapak-bapak ini An-Nisa 34 An-Nisa 34 Peran suami yang pertama apa Di dalam Quran Ar-Rijalu kawamu na'anan Misa Laki-laki itu pemimpin bagi Istrinya Bagi istrinya Ibu ciri khas pemimpin apa bu? Ciri khas pemimpin Melindungi apa lagi? Tanggung jawab apa lagi? Ciri khas pemimpin itu Yang paling dominan Tidak mau dipimpin Itu yang pertama Makanya kalau ibu mengarahkan sesuatu Jangan seperti pimpinan Jangan ada dua matahari di rumah Itu repot tuh ya Nanti saya masuk pada bagian yang Yang lebih rincinya Yang mau saya terangkan Hati-hati Saat seorang Suami Dengan istri sudah menyatu Kadang-kadang suka lupa Sebelum berumah tangga Mawadah muncul Coba kalau sebelum menikah Pulsa dibelikan Perhatian muncul Sakit gigi aja Terbang dari Kalimantan Sampai ke Kelapa Gading Muncul Setelah menikah lupa Lupa Padahal itu bisa dimunculkan Bisa dimunculkan Misal Saat sedang gelisah Kenapa sih Bapak Kalau pulang Tidak beli kue Yang disukai oleh istrinya Ibu saat Bapak capek Tidak masakan Makanan kesukaannya Itu mawadah namanya Tapi yang paling penting Perhatian yang dimaksudkan Perhatian mawadah Dalam bentuk fisikal Solat Saat Bapak mau solat Istrinya diajak Saat mau baca Quran Istrinya diajak Tilawah sama-sama Itu mawadah Yang paling berkesan Pak Makanya disebut pemimpin Bukan pemimpin Dalam hal duniawi saja Tidak Tapi dalam spiritualnya Mohon maafkan saya Pak Kalau bahasanya kurang tepat Bapak kalau dimas Jadi makmum Tapi dirubah jadi imam Bagaimana bisa menjadi imam yang baik Kalau tidak bisa mengimami Saya di Garut Ini kisah nyata Bu Pak Saat pulang dari Panjalu Di Garut pernah ada Satu pertanyaan Ustadz Ada suami istri Sudah menikah Baru menikah Itu laki-lakinya jarang baca Quran Padahal Maharnya mushaf Seperangkat alat sholat Plus mushaf Tapi jarang baca Quran Masya Allah Yang hafal Bayangkan Sampai menikah Yang hafal Cuma al-ikhlas saja Sampai menikah Saat menikah Saat menikah ibu mertua ingin diimami Subuh baca al-ikhlas Maghrib baca al-ikhlas Karena jahat Begitu masuk isya Kata ibu mertuanya Ini kisahnya tadi sampaikan pada kami Kata ibu mertua Nah Ibu ngerti kalau baca al-ikhlas Rakaat pertama Tapi tolong yang kedua Ganti ya Dengan surat lain Begitu baca Waladhalin Rakaat kedua Dia tunggu Agak lama Dikira ibu mertua cari ayat yang lain Ternyata nengok ke belakang Dikatakan Mah boleh gak kuluh Allah lagi katanya Itu nyata Ditanyakan Ustaz bagaimana hukumnya Saya bilang pasti sholatnya batal Dan dia mesti belajar Itu mawad deh Terakhir Dan saya tutup dulu disini Kita bacakan pertanyaan Rahman Rahman Cinta pertama lahir dari mawad deh Perhatian fisik Tapi mohon maaf Yang tadinya tinggi Tegak Tiba-tiba Bisa mulai membungkuk Yang tadinya kulitnya kencang Halus Tiba-tiba mulai keriput Bahkan mohon maaf Awal-awal Ibu Suami mau bekerjakan Suka dimasakin ya 8 jam Cari resep Cari menu dimasak-masak Sudah jadi Kemudian tiba-tiba Mohon maaf Disampaikan pada suami Jadi bekal Di jalan Bapak menemukan orang Yang belum makan selama 3 hari Pak Mohon bantu Bapak kasih gak makanannya Istri sudah masak 8 jam Sambil cari resep Sudah jadi Dikasih pada Bapak Di jalan ada orang 3 hari belum makan Minta Bapak kasih gak makanannya Jadi mawad deh itu Masih bisa dibagi Masih bisa terbagi Bahkan kalau orang cinta Pada yang fisik saja Ketika yang fisiknya Sudah tidak ada Bisa pindah itu Bisa pindah Seseorang yang modal cintanya Cuma mawad deh saja Bapak nikah dengan ibu Karena cantiknya Cantik fisik Begitu fisik sudah berkurang Itu bisa pindah Ibu cinta pada Bapak Karena materi saja Dompetnya Kedudukannya Begitu sudah turun Itu bisa berpindah Di persoalan Karena itu yang kedua Ini yang kita akhiri Bagian pertamanya Turunlah konsep rahmat Rahmat Tidak cukup cinta Keluarga di rumah tangga Dengan mawad deh saja Harus ada rahmat Apa itu rahmat? Saya percepat Rahmat itu Perhatian yang dalam Perhatian yang dalam Sudah? Maaf Perhatian yang dalam Yang lahir dari ketulusan hati Yang lahir dari ketulusan hati Itu rahmat namanya Tempatnya Keadaannya disebut dengan rahim Rahim Ibu punya rahim Bapak tidak Kenapa tempat itu Disebut dengan rahim? Mohon maaf Kalau ungkapannya kurang tepat Atau kurang berkenan Karena di tempat itu Ada sosok yang Saking disayangnya Setulus hati Ibu rela Menderita Yang penting dia tenang Mending kanan susah Kiri sulit Sakit Perlu dipijit-pijit Yang penting dia tenang Makanya kata para Sebagian umlema Kenapa bayi itu Ketika lahir dia menangis Hikmahnya Karena takut Tidak merasakan lagi Ketentraman Saat berada dalam rahim Saking disayangnya itu Insya Allah Nah kalau rumah tangga itu Ingin awet Ingin bagus Maka dahulukan oleh suami Terlebih dari istri itu Rahmat Dorong dengan rahmat Bapak mengajak ibu Untuk tahajud Jangan cuma karena tanggung jawab Saya dengan rahmat Dengan sayang Tulus Ibu mengajarkan pada ayah Misalnya Dorong supaya mau Berjamaah ke masjid Dengan rahmat Itu akan luar biasa Masya Allah Luar biasa Susah untuk dibagi ibu Pak Bagaimana caranya Ini yang mau saya tutup Quran surah ke 91 Ayat 7 sampai 10 Dan disini seringkali Bencana di rumah tangga muncul Karena tidak bisa Rahmat dipraktekan Jangankan 30 tahun Ada yang baru 3 bulan Sudah berpisah Karena hilang ini Bahkan disebut oleh Quran Kalau konsep ini dipraktekan Itu kehidupan tenang Itu luar biasa Gak banyak masalah Yuk kita mulai Wanafsi wama Sawaha Fa'alhamaha Fujuraha Wa Takwaha Pelan-pelan Saya mau tulis ya Disini gak ada Disini gak ada Saya alihkan kesini Lihat konsepnya ibu ya Karena rahmat itu Terkait dengan perasaan Perasaan adanya di jiwa Jiwa disebut oleh Quran Dengan nafes Nafes Ya Di dalam jiwa manusia itu Ada dua perasaan Takwa Sifat-sifat baik Yang kedua Fujur Fujur Dorongan pada yang tidak baik Nama lainnya Nafsu Nama lain Fujur Itu nafsu Takwa terulang Sebanyak 115 kali Dalam Al-Quran Nafsu terulang Sebanyak 115 kali Dalam Al-Quran Ini baik Ini lawannya Yang tidak baik Sekarang fokus dengan saya Saat Allah mengatakan Di jiwa kita Ada potensi baik Disebut dengan takwa Itu wujudnya bisa macam-macam Misal Sabar Itu takwa Di saat ada orang Mencela ibu Ibu bisa sabar Peluangnya ada Karena di dalam diri kita Ada takwa Jujur Itu takwa Tawabu Rendah hati Itu takwa Tapi saat yang bersamaan Mohon maaf Ketika sabar itu muncul Itu dibuat oleh Allah Lawannya di sifat fujur Lawan dari sabar apa Misal Marah Marah Jadi dalam diri kita itu Ada peluang bisa sabar Tapi ada potensi juga Untuk marah Seseorang mencelak kita Ibu bisa milih itu Bisa sabar Bisa marah Silahkan Tapi kalau ibu bisa memilih Yang baik Kenapa yang buruk Yang muncul Saat Allah menciptakan Jujur Dibuat lawannya Lawannya Dusta Bohong Saat Allah menciptakan Rendah hati Tawabu Ada lawannya Apa namanya Sombong Sekarang perhatikan Disini konsepnya Kita gagal dalam memahami ini Rumah tangga seringkali ada masalah Get konsep Qurannya Sifat ini Yang fujur Yang tidak baik Ternyata diciptakan oleh Allah Bukan untuk membuat manusia bermasalah Menjadi tidak baik Tapi sifat ini diciptakan oleh Allah Untuk menjadi katalis Kalau dalam ilmu kimia itu Menjadi katalis Menjadi pemancing Supaya melatih Yang sifat baik-baik ini muncul Sifat yang jelek Diciptakan Yang kelihatan jelek Bukan ingin menjadikan kita jelek Tapi sebetulnya Untuk melatih Yang baik-baik ini muncul Kalau marah tidak diciptakan Bagaimana sabar ketahuan Kalau dusta tidak dibuat Bagaimana jujur bisa tampak Tidak akan kelihatan Cara paling mudahnya Kata Quran Kalau kita mendapati Sifat marah itu Hanjir pada lawan bicara kita Maka Pahami Posisikan sifat marah itu Untuk melatih Yang sabar dari kita Supaya muncul Cara gampangnya Kalau ada di depan kita marah Yakinkan Marah itu dimunculkan Supaya sabar saya itu muncul Marah dicipta Supaya saya sabar Di cara cepatnya Kalau ada orang marah Kita cepat sabar Jelas ya Ada orang bohong Kita harus jujur Jelas habis ini Jadi kalau ini diterapkan Dalam rumah tangga Uh enaknya luar biasa Contoh Bapak pulang dari kantor Marah Marah itu dibuat Pada bapak dititipkan Bukan ingin menjadikan Bapak pemarah bukan Tapi untuk melatih Kesabaran di ibu Supaya muncul Ini berbahagialah Kalau suami sedang marah Itu artinya Sedang dilatih Kesabaran Ayo sebaliknya Cemberut apa lawannya Senyum Bapak kalau lihat Ibu sedang cemberut Bapak diminta senyum Gampang Mah kenapa ya Kayaknya kenal Selesai masalah Ini kadang gak nyambung Isti cemberut Suami marah Gak nyambung Kenapa kamu begitu Emang kenapa Mulai masalah disini Oh teorinya gampang Praktiknya yang tidak mudah Ustadz juga begitu Sama ya Sama Makanya jarang Ada ustaz ceramah Bahwa istrinya Jarang gitu Jarang Oke Saya mau berkisah Saya nanti bacakan Perkanyaannya Setelah ini Ini pernah dipraktikan Oleh satu keluarga Ini masyarakat Saya sering kisahkan ini Dalam setiap Sesi fikir rumah tangga Kami punya kerabat Di Karawang Itu masya Allah Soleh Istinya soleha Punya anak tiga Menerapkan konsep ini Sampai sekarang Masih nyaman Pulang dari kantor Saya persingkat Itu suasana capek Lelah Lapar Isti biasa Begitu pulang Nyambut depan rumah Cium tangannya Sudah Assalamualaikum Kadar Allah Masakan belum siap Kata suaminya Mah Tolong buatkan Pengganjal apa saja Isti ke dapur Dibikinkan mie bu Karena saking sibuknya Lupa Garam Buat sayur Masuk ke mie Satu sendok Diputar Itu nyata Masukan Apa rasanya Kira-kira Oke Yang menarik Kalau sudah jadi Mienya Di bawah Disampaikan pada suami Pak Ini buat tahan lapar dulu Katanya ganjal Suami sudah mulai coba Satu Sendokan yang pertama Saya tanya dulu Kalau bapak dalam posisi suaminya Gimana Bares Bayangannya capek Lapar Lelah Dapat mie asin Gimana Mama Wah Luar biasa ya Perhatikan Tadi Asin Mienya kan Asin Lawannya apa Maka keluarlah Ucapan yang sangat manis Ma Sini sayang Anak tiga masih panggil sayang Datang Saat datang Apa kata suaminya Lama Rasanya gak makan berdua ya Sini duduk Samping papa Ibu Kalau dibegitukan Sama suami Gimana rasanya Belum selesai Belum selesai Ini nyata Belum selesai Kata suaminya Sini papa suapin Tiga Masya Allah Begitu disuapi Allah Begitu disuapi Isinya sudah tenang-tenang Senyum-senyum Ternyata tahu Mienya asin Bukan tertawa Tapi jatuh Bersuyuh di kaki suaminya Nangis Bapak Mama gak sengaja Tapi suaminya bagus sekali Manis sekali Perlakunya Mama jangan begitu bangun Papa kan cuma bilang Lama rasanya gak makan berdua Ibu tahu gak Tadinya lapar yang hadir Capek Hilang seketika Karena persoalan Mie asin Hilang laparnya Masak berdua di dapur Cinta tunggu bersami Sudah Enak itu nyaman Kalau konsep ini diterapkan Yang kecil-kecil gak akan diperbesar Yang besar jadi kecil Seringkali kan persoalan muncul Karena cara pandang saja Ibu mau kondangan Bawa pakaian dua Papa mana yang bagus ya Yang hijau Atau yang merah Nanya pada kita Kita jawab Kayaknya yang hijau deh Ah masa sih Kayaknya merah deh Katanya nanya Kita jawab Masih protes juga Begitu keluar Pake kuning pak Kan luar biasa itu Kita sudah komentari Nah itu kan persoalan ya Baik Saya cukupkan dulu Untuk materi Saya bacakan dulu ya Alhamdulillah Alhamdulillah Baru saja kita sama-sama Telah menyaksikan Tausia singkat Bersama guru kita Ustadz Adi Hidayat LCMA Semoga kita semua Bisa mengambil hikmah Dan pelajaran Dari pemaparan tadi Terima kasih juga Sudah menonton sampai akhir Kami doakan Semoga Anda Bersama keluarga Yang ada di rumah Menjadi keluarga Yang sakinah Mawadawarahmah Dan pada kesempatan ini juga Kami mengucapkan Banyak terima kasih Kepada Anda Yang sudah ikut membantu Berdonasi Untuk pengelolaan Dan pengembangan Channel dakwah ini Kami doakan Semoga donasi Yang Anda berikan Dapat menjadi Amal jariah Yang pahalanya Akan terus mengalir Dan semoga Bisa menjadi Wasilah kebaikan Untuk kita semua Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Baik Demikian Kajian kita kali ini Sampai ketemu Di kajian kami berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih